Intro Saya Chris Nadi, saya mantan pemain PSDM tahun 2015-2017 dan terakhir main di PSMP Mojokerto dan terkena kasus yang jungle Intro Sebelum pertandingan sekitar pukul ke-12, itu semua pemain pelatih di briefing sama manajer Bapak pertama dibuat skor sekian dulu, nanti Bapak kedua skor sekian Terus nanti Bapak kedua melihat hasil dari Kalteng Putra lawan pesemen Padang Saya masuk menit-menit akhir Pas pada saat dapet penalti itu saya ambil minum, kita ambil minum, diindruksi Itu dibilangin, suruh gak masuk Saya ke dalam, saya bilang sama Andridio yang tahun ini main di Persibah Balikpapan Yuk, suruh gak masuk katanya yuk Saya bilang sama Indra Setiawan yang main top skor kecak nih kondor kontra mebu Akhirnya Andridio mundur, Indra Setiawan mau ambil tapi agak ragu-ragu gimana Terus gak tau itu wawulwoy spontanitas aja aku bilang Wess cak aku wess cak, loh temen lah Chris Wess temen dong gak nalai se-ape-ape Nah disitu, saya pertama bingung Ini naluri saya ya pengennya gulke Tapi, ini instruksi seperti ini nek Resikonya pie pie, ya seperti itulah Akhirnya ya sudah lah, saya tendang Memang sengaja saya, saya mengakui kesalahan saya itu tidak saya, sengaja saya tidak dimasukkan Dan pada menendang itu saya sujud, saya meminta ampun pada yang maha kuasa Jika memang kelakuan atau tendangan ini itu sebuah pembohongan publik Dan itu memang pure saya mengakui kesalahan itu Tapi, sebab ada akibat Kenapa akibatnya kamu menendang penalti? Sebabnya ada instruksi, ada yang nyuruh Yang nyuruh manajer Manajer PSMP yang saya tahu Semua pemain itu tahu mas Pasti tahu Semua pemain tahu, yang itu briefingnya itu semua pemain dikumpulkan Pertandingan lawan Aceh, lawan besar itu Sebelum pertandingan semua pemain Sak pelatih-pelatihnya dikumpulnya kabeh Di briefing bareng Gak tahu itu manajer instruksi dari siapa lagi, saya barang tahu Pertandingan rekaman ini tidak mas? Mas, tidak dapat rekaman ini dari mana? Mas, tidak dapat rekaman ini dari mana? Tetapi, kalau kita tidak lolos, kita tidak lolos, itu tidak masalah terdepas karena memang selama ini akan berbentuk tentang peribadi saya ataupun permasalahan saya ataupun pelatihan kalian itu perlu disadari bersama-sama tetapi kita masih punya kesempatan yang akan datang karena semua sudah tahu ada unitin siapa saya tidak mau tidak siapa-siapa lagi tentunya permasalahan itu saya akan sempat teras dan sekali lagi saya ingatkan nanti-anti sekalian membutuhkan pelatih manajemen apa yang saya jangkan terus diterapkan dengan situasi seperti ini kita membuat strategi termasuk yang minta ganti wc itu juga kita kita mempaskan itu bukan kalcang kalcang itu mengikuti kita saja sebetulnya saya juga minta sama kalcang untuk benar-benar fight kamu harus draw minimal karena apa? kalau kamu draw kamu tidak lawan seliman biar kita yang lawan seliman nah sekarang kalcang itu termotivasi gimana caranya tidak lawan seliman kalau mereka draw nah strategi saya kita itu mendeley pertandingan mas 5-10 menit kalau dia draw saya itu malah ingin menang saya juga tidak mau lawan seliman nah itu bagian dari strategi aja dan sekarang kamu kan tahu sendiri ajak itu kan berita kamu boleh bisa ngomong kalau dia suruh draw ya pasti draw makanya kalau nanti dia menit akhir suruh melepas pasti cepat sekali melepas pasti gitu kan sudah ya kamu tahu sendiri lah uang buat berapa buat kalian apa-apa yang disampaikan oleh manajer itu sebelum kita main waktu jadi nanti kalau bisa hasil akhirnya itu umpamah kita ketinggalan 1-2 karena waktunya sudah habis maka kita bisa langsung bisa balas balas jadi dua sama kata-kata manajer ini kan teman-teman kita juga disana jadi sendiri ngomong hasil strategi bagaimana maka kita berlambat pertandingan apa ya pamanajer ya apakah nanti Aceh ini sebelum masuk itu mereka pura protes belum wajian ya belum wajian untuk waktunya itu terbuang untuk sana main duluan kita mainkan strategi kita mengharapkan strategi disana dan nampaklah karting masih seri mereka sudah habis ada waktu mengkali 5 menit atau 7 menit untuk kita bisa setak gol ya mana acet kalau kalah mas ada kata-kata di mana acet berarti kalah luar kl brain bpa 1 4 1 3 4 5 6 6 2 10 Terima kasih telah menonton Saya mungkin ya sebabnya karena tendangan penalti itu yang sempat viral dan banyak kritikan tuh dari netizen dan masyarakat dan manajer semua gak ada lah ya, cuma saya Itu bahkan dari awal kompetisi, pertandingan pertama pembuka pun sampai mungkin kalau di presentasi ya itu tadi Sehingga ada 10 pertandingan, 3 pure memang sepak bola fair play, 7, udah settingan semua Jangan dikasihani, saya gak butuh, gak apa ya, welas asih boleh binti mesaknya, enggak, saya mah mesaknya generasi-generasi bocah-bocah saat ini udah latihan semangat-semangat Tapi pada saat udah besar dan punya kualitas, dikorbankan, ya dikorbankan, orang mingwayang pemain gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!